Intro Inilah momen dimana Megawati Hangestri berlari dan menyalami pelatih Kohi Jin setelah berhasil membawa kemenangan buat tim Red Sparks Momen apik ini terjadi ketika tim Jung Kwan Jang Red Sparks berhasil membekukan kemenangan atas tim Gwangju Ai Peppers Rasa haru dan bahagia Megawati Hangestri pun tak terbendung usai tim Jung Kwan Jang Red Sparks beraih kemenangan dramatis tersebut Dengan hasilnya itu Megawati kembali menjadi sosok yang mencuri perhatian lewat penampilan apiknya setelah beberapa kali gagal membawa kemenangan buat tim Jung Kwan Jang Red Sparks Momen-momen pahit Megawati pada laga lanjutan Liga Voli Korea 2023 bersama Red Sparks akhirnya bisa terlewati tak kala berhasil membekukan kemenangan melawan tim Gwangju Ai Peppers Bertamu kekandang tim yang diperkuat pak sarang di tim Gwangju Ai Peppers, Megawati Hangestri berhasil tampil begitu agresif Pemain berdarah Jawa itu turut mengantarkan kemenangan bagi tim Jung Kwan Jang Red Sparks atas tim Gwangju Ai Peppers yang berjalan dengan sangat dramatis Kalah pada set pertama tidak membuat tim asuhan Kohi Jin itu menyerah dan berputus asa Megawati Hangestri terus berusaha tampil maksimal dan tidak terlihat gugup meskin dalam kedudukan yang sangat krusial Ia justru menjadi salah satu penyelamat bagi tim dari kekalahan ketika mampu memaksakan terjadinya Deus di titik tiik poin krusial Di saat tim Jung Kwan Jang Red Sparks memenangkan pertandingan, para pemain dan kru Red Sparks pun bersorak-sorai merayakan kemenangan mereka Pada momen haru bercampur bahagia tersebut Megawati pun langsung menghampiri para kru dan ofisial tim yang berada di luar lapangan Tidak hanya itu Megawati Hangestri juga tampak berlari menuju Kohi Jin yang merupakan pelatih tim Jung Kwan Jang Red Sparks Di kesempatan itu Megawati tampak mengalami Kohi Jin dengan sedikit menudukan kepalanya Momen itu pun sontak menimbulkan beragam atensi dan komentar positif dari warganet Banyak di antara mereka yang memuji sikap Megawati yang begitu santun kepada setiap orang yang ditemui selama berada di Korea Selatan Terima kasih telah menonton!